Ruh ini orang kurang lajar banget, dihina lagi kok di fitnah lagi nih Pak Jarkus lagi sibuk? Aman Pak Pak Jarkus kan tech-tech startup gitu kan ya? Mengerti kan masalah teknologi Ini ada yang hina saya, bisa gak nih lacak pemilik akun aslinya nih? Beserta bukti-buktinya nih Oh my God Bagaimana saya dia di sosmed nih, komen-komen gak jelas nih Fitnah lagi jatuhnya nih Bentar-bentar, Bapak kok kayaknya emosi banget, emang dikatain apa sih Pak? Masa saya dikatain, ini agak saya dibilang cabul lagi kayaknya Masa saya meeting gak pake celana? Cabul kan masa saya begitu? Aslinya Bapak emang gimana sih? Saya gak pake celana ya, kalau pas nyampe parkiran saya buka, gerah soalnya Gitu loh Iya, pantes saya peralatan waktu itu di parkiran sih Bapak Bapak salah dong Bapak salah Iya Tapi, coba saya liat komenternya Pak Ini nih nih, Pak Jarkus sama liat deh Oke, oke Kayaknya karyawan sih ini nih Pak Bapak, kira-kira udah ada curiga belum? Siapa orangnya gitu? Sudah, sudah saya udah pernah nanya Saya udah curiga nih, orang satu orang ini nih Baru dia memang jadi disini Buking Pak Jarkus, dia wakil direktur disini Tapi bentar, pas Bapak tanya Itu jawaban dia apa? Iya, dia dengan gampangnya Tanya aja sama pemilik akunnya Dia tanya begitu Bingung kan saya jawabnya bagaimana Iya, iya, iya Terus jabatan dia wakil direktur? Betul Gini aja deh Pak, kalau gak Saya aja deh yang gantiin dia jadi wakil direktur Aduh, Pak Jarkus yang saya gak tau Pak Jarkus kan orang India Kalau disini direktur, wakil direktur mesti orang Jawa Pak Jarkus Orang Jawa Cuman itu doang alasannya ya Pak? Iya Sama satu lagi sebenernya Bapaknya dia yang jadiin saya wakil direktur disini Makanya anaknya jadi wakil direktur Bapaknya mantan direktur? Mantan direktur Dan sekarang anaknya jadi wakil direktur? Wakilnya saya Pak, perusahaan ini bukan cuma punya satu keluarga doang loh Maksudnya saya tau sih emang moto perusahaan ini kita ini keluarga tapi gak kayak gini juga Pak Iya saya tau, saya mau bilang Bapak Jarkus Memang kan perusahaan kita ini asasnya kekeluargaan Tapi bukan dinasti Gitu Bukan ya Gitu Oke 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 Ini saya jadi emosi juga nih pakai gini Iya saya juga emosi, saya dihina loh Bentar nih, coba saya cek ya Pak Ini buat akun-akun Anon ini kebetulan saya ada programnya juga Pak Dan program saya ini kayaknya saya pakai yang pakai program bahasa javascript aja Karena dari komentarnya ini kayaknya ini pelakunya orang Jawa Pak Iya betul-betul, sukunya Jawa emang Sukunya Jawa gitu kan Jadi kayaknya ini skrip-skrip orang Jawa gitu Pak Iya betul Pak Jarkus Oke Nah tapi saya butuh info Pak Umur orang ini berapa? Dia wakil direktur ini Yang kita curiga ini kan Kita curiga ini 30 tahun Belum 30 tahun Belum 28-29 Kurang lebih Belum 30 udah bisa jadi wakil direktur Betul Pak Saya jadi staff disini aja Ada batasan umur loh minimalnya Ya kan Pak Jarkus waktu itu lagi sakit Apalagi cuti Ada rapat HRD Merubah batas umur Direksi Jadi segitu Yang ada demo rame-rame itu loh Yang sampai artis Reza-Reza siapa itu datang Demo-demo juga kesini Nuntut berubah Sampai rame kantor ini Saya waktu itu emang gak masuk Karena di saat demo itu Ada isu karyawan yang punya bau ketek juga Pak Saya takut tuh Kira bau ketek ini Ngatain saya sebagai orang India Kalau itu beda itu Cuman isu aja itu Isu aja ya Aman ya Oke 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 Tapi kalau gitu Ini deh Pak Bapak ada info spesifik gak Tentang dia mungkin Dari CV-nya apa yang mencolok gitu Saya cek CV dia Ntar saya ingat-ingat dulu Itu IPK-nya 2,3 IPK-nya 2,3 IPK-nya Oke 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 Ini saya cek ya Di bawah 30 IPK 2,3 Cek Nah udah ketemuni Pak Saya udah tau nih Kayaknya dia orangnya Pak Buktinya Buktinya karena Yang ngubungin dia sama wakil direktur yang saya tuduh tadi Buktinya Pak Akunnya Postingannya itu mirip Pak Mirip? Mirip karena di Di postingan akun pribadi dia Dia cari tempat beli cutter Dan di hari yang sama Postingan di akun Anon ini Juga nyari tempat beli cutter The fix Dia apa? Iya memang kuat juga sih Tapi Kurang teknis Pak Jarkus Pak Jarkus kan orang tech Dari India lagi Mesti lebih teknis Bukti-buktinya Soalnya saya Sebelum ke Pak Jarkus Saya udah ke CEO Instagram Yang ini kan akunnya di Instagram ini Saya udah nanya CEO Instagram Cuman belum dibalas Pakai wayback mesin Mungkin kan gini-gini Gak mungkin katanya Gitu Tunggu dari sifat deh Pak Kira-kira sifat dia gimana? Sifat dia Ini kan namanya Gini-gitu Dia kayak Rangga-rangga gitu lah Puitis Pendiem Rangga di AADC gitu Cool-cool gitu lah Puitis ya Puitis Susah Puitis Puitis Coba cari lagi Pak Jarkus Buktinya Nah ini Kebetulan ketemu Pak Ada lagi buktinya? Ada Karena di postingan akun dia Itu dia bikin puisi tentang Landak di pantai Landak di pantai Landak di pantai Ini itu udah Udah fix dia orangnya Pak Udah Pak Jarkus Screenshot Screenshot ya Atau cari lagi lah Oh oke Kalau cari lagi bisa Pak Cari lagi nih mungkin saya cek di Itu deh Di akun dark web Saya coba cek ya Jadi datanya itu banyak-banyak Nanti saya kasih ke bapaknya Yang mantan direktur ini Valid gitu Oke oke Ini saya cek ya Coba akun dia Handphone saya pegang aja Handphone saya Atau Pak Jarkus udah catet kan Akunnya Akun Anonim Yang buka ngehina saya itu Ketemu Pak udah nih Ini kayaknya udah fix dia orang ya Pak Karena di akun pribadi dia Ini udah kelihatan dia Orangnya tuh gak menghargai bos Suka nyingir tentang kantornya Dari belakang Gak berakhlak Itu karena di akun pribadi dia Dia follow e-commerce Pak E-commerce yang kurang ajar Akun itu yang suka ngehina juga Berarti dia follow akun e-commerce itu Follow Ya pantes dia Yaudah ini Kita carilah Kumpulin buktinya Pak Jarkus kirim ke saya Biar saya kirim ke mantan direktur itu ya Siap Terima kasih Pak Jarkus Aman bro Si bos gak tau kalau kita pelakunya Oh my god Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya